Lakukan zikir Nabi Ayyub A.S. Bukan hanya diberikan ketenangan pada jiwa, bahkan diberikan kesembuhan. Diberikan kesembuhan. Saya berani mengatakan ini, karena saya coba praktekkan di kalangan teman-teman spesifik. Dan hatinya 100%. 100%. Ada di antara mereka yang matanya satu gak ngeliat. Dua-tiga hari ke belakang saya dapat berita, ternyata yang gak melihat ini, hari pertama, kedua, ketiga belas, keempat belas, kelima belas, tiba-tiba remang-remang melihatannya. Begitu masuk hari selanjutnya, dia buka kamar mandi, masih pakai handuk, langsung ada cahaya. Ini nyata. Kelihatan semua benda yang di situ. Bisa melihat kembali. Dia keluar seketika, dia langsung sujud. Persyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kisah nyata sih, itu dia mengarah. Pikirnya, Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya, melukai saya, sedangkan kau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti meminta. Sampai jumpa di video selanjutnya.